Alhamdulillah seluruh kontingen, para limpiade, Tokyo 2020 telah tiba di tanah air, semuanya kembali dalam kondisi yang sehat. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menyambut kepulangan saudara-saudara dengan gembira, dengan senang, dan bangga. Dengan perolehan ini, posisi Indonesia berada di peringkat 43 dunia. Bila dibandingkan dengan keikutsertaan kontingen Indonesia, pada para limpiade di Rio de Janeiro, Brazil tahun 2016 sebelumnya, Indonesia hanya dapat mengirimkan 9 atlet dan menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 76 dunia. Terima kasih atas medali emas yang diberikan di cabang bulu tangkis, bukan hanya satu emas, tetapi langsung dua emas. Ini adalah sebuah lompatan dan saudara-saudara mampu membuktikan bisa bersaing, mampu bersaing di Gancah Globa. Dan selamat juga untuk para juara yang sudah mempersembahkan baik medali perak maupun medali perunggu. Atas prestasi yang saudara-saudara raih, pemerintah memberikan penghargaan apresiasi berupa bonus. 5,5 miliar rupiah kepada peraih emas. 2,5 miliar rupiah kepada peraih medali perak. 1,5 miliar rupiah kepada peraih medali perunggu. Dan bonus juga diberikan kepada para atlet non-peraih medali serta pelatihnya. Tetapi jumlahnya tidak saya sebutkan di sini. Nanti yang membisiki biar Pak Menpora. Semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi kita semuanya, dapat menjadi motivasi kita semuanya bagi para atlet maupun masyarakat Indonesia agar terus bekerja keras, meraih prestasi, memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara. Dan juga jangan lalai untuk mempersiapkan diri. Ingat para limpiade di Perancis ini tinggal 3 tahun lagi, karena tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!